7 Sikap Mereka Yang Hanya Memanfaatkan-Mu Tanpa Peduli Stoikisme, aliran filsafat kuno, mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, menerima apa yang tidak dapat diubah, dan berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Dalam perjalanan hidup, kita tak luput dari bertemu orang-orang yang hanya memanfaatkan kita tanpa mempedulikan perasaan dan kebutuhan kita. Stoikisme menuntun kita untuk tetap tenang dan bermartabat dalam menghadapi situasi ini dengan mengadopsi 7 sikap berikut. 1. Kenali Motif Mereka Pahamilah bahwa orang yang memanfaatkanmu memiliki kebutuhan dan tujuan mereka sendiri. Jangan tersinggung oleh tindakan mereka, tetapi cobalah untuk memahami dari mana mereka berasal. 2. Tegaskan batasan yang jelas tentang apa yang bersedia kamu berikan dan apa yang tidak. Jangan biarkan dirimu dimanipulasi atau dipaksa melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan. 3. Berkomunikasi dengan jelas Komunikasikan kebutuhan dan perasaanmu dengan tegas dan jelas. Jangan ragu untuk mengatakan, tidak, jika kamu merasa tidak nyaman atau dirugikan. 4. Lepaskan harapan Jangan berharap orang lain akan berubah atau mulai memperdulikanmu. Fokuslah pada apa yang dapat kamu kendalikan, yaitu perilaku dan reaksimu sendiri. 5. Hargai diri sendiri Ingatlah bahwa kamu berharga dan pantas diperlakukan dengan hormat. Jangan biarkan dirimu direndahkan atau dimanipulasi oleh orang lain. 6. Berikan kasih sayang dan empati Meskipun mereka memanfaatkanmu, cobalah untuk tetap menunjukkan kasih sayang dan empati. Pahami bahwa mereka mungkin memiliki masalah atau luka batin yang membuat mereka berperilaku seperti itu. 7. Lepaskan mereka Jika mereka terus-menerus memanfaatkanmu dan tidak menghargai dirimu, lepaskan mereka dari hidupmu. Fokuslah pada membangun hubungan yang positif dan suportif dengan orang lain. Ingatlah, stoikisme bukan tentang menoleransi perilaku buruk. Ini tentang melindungi dirimu dari dampak negatif orang yang memanfaatkanmu. Dengan mengadopsi tujuh sikap ini, kamu dapat tetap kuat, bermartabat, dan bahagia bahkan ketika dikelilingi oleh orang-orang yang tidak menghargai dirimu. Terima kasih telah menonton!